Tentara Rusia pada minggu kemarin mengklaim merebut desa kecil di kota Karkiv, Ukraina Timur. Kantor berita AFP melaporkan sekitar 45 orang tinggal di desa tersebut sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Letaknya sekitar 30 km dari tenggara pusat regional Kupians dan hendak direbut juga oleh Rusia. Namun, jurubicara pasukan darat Ukraina Volodymyr Vityo yang diwawancarai stasiun TV pada minggu mengatakan, menguasai desa tersebut tidak ada keuntungan strategisnya. Dalam beberapa hari terakhir, pihak berwenang di Karkiv mendesak warga mengungsi karena serangan Rusia semakin gencar. Sejauh ini sekitar 3.000 orang telah dievakuasi. Pasukan Rusia merebut sebagian besar wilayah Karkiv tak lama setelah menginvasi Ukraina pada Februari 2022 dan terus berperang di sana meski kehilangan pijakan. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.